Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sekarang kita belajar tentang materi poligon Kemarin sudah kita pelajari tentang poligon beraturan dan tidak beraturan Apa saja yang termasuk poligon? Bangun datar Bila ketupat persegi panjang, layang-layang, trapezium segitiga Nah itu adalah poligon Macam-macamnya poligon bangun datar Sekarang bagaimana cara menghitung luas poligon pada kertas berpeta atau kertas kotak? Dengan cara apa? Dilakukan dengan cara menaksir Menaksir berarti dikira-kira Tapi kira-kiranya harus tepat, jangan ngawur Menaksir luas poligon atau bangun datar menggunakan bantuan persegi satuan Caranya ada langkah, ada langkah satu dan langkah dua Langkah satu adalah hitunglah jumlah bangun persegi yang utuh Langkah dua, perhatikan persegi yang tidak utuh Atau yang berbentuk segiti tiga Jika persegi satuan merupakan poligon lebih dari setengah Maka dihitung satu Jika persegi satuan merupakan poligon kurang dari setengah Maka tidak dihitung Hanya dihitung setengah saja Coba perhatikan ini Ini adalah persegi yang dihitung apa? Bentuknya persegi dihitung satuan Kalau setengah dihitung setengah satuan Setengah lagi dihitung setengah Kalau digabungkan setengah ditambah setengah jadi jumlahnya satuan Coba perhatikan Ini bangunnya apa ini? Tiga sama sisi Dihitung satuan utuh Coba dilihat gambar ini Mana? Ada berapa ya yang satuan utuhnya? Dihitung sama-sama Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Yang setengah ada berapa? Tiga Dihitung Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Kalau digabungkan setengah dengan setengah dihitung Satu Tadi ada berapa? Enam Setengah ditambah setengah Satu lagi Setengah ditambah setengah ada berapa? Satu Jumlahnya berapa? Enam ditambah satu Ditambah satu Ditambah satu ada Sembilan Satuan Dihitung apa ini? Satuan Satu Satuan Ada gambar persegi yang berwarna Puning Ini ada bangun Apa ini namanya? A Adalah bangun persegi Siapa yang bisa menghitung? Satuan Maju ke depan Cara menghitung luas Poligon berpetak Ada berapa? Kota Yang utuh Satu Dua Tiga Empat Gambar B Siapa yang bisa? Bisa 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 Coba kita hitung Sama-sama Nia mengerjakan Soal yang B Namanya Segitiga Siku Siku Nia menghitung Ada Kotak yang utuh Satu Dua Tiga Benar Terus kotak yang Kotak yang setengahnya ada berapa? Kalau dihitung Setengah Setengah Dihitung apa? Satu Terus ada setengahnya lagi Berarti Ditambah Setengah Jumlahnya berapa? Empat Setengah Terus yang C Sama yang C Mamat Coba Mamat Ada berapa? Enam Enam Ya Betul apa salah? Mamat sudah mengerjakan Betul Coba lagi Yang D Siapa? Yunita Coba Dilihat bersama-sama Yunita mengerjakan Soal yang D Bangun apa ini? Apa? Jajar Genjang Ada berapa kotak yang utuh? Empat Satu Dua Tiga Empat Kotak yang utuh Jumlahnya Empat Terus yang setengah? Setengah Setengah Satu Lagi Setengah Setengah Jumlahkan 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 ada berapa? Satu Dua Jadi jumlahnya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Ada enam Satuan Betul Yunita? Betul Sekarang yang E E Ayo Coba perhatikan Mila mengerjakan Soal yang E Mila menjawab Ini adalah Bangun Trapezium Siku Siku Betul Betul Salah? Betul Sekarang kita menghitung Poligon yang Utuh Jumlah persegi Yang utuh Berapa? Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Tujuh Yang Utuh Setengah Setengah Dihitung Jadi Satu Dijumlahkan Keseluruhannya Jadi Delapan Betul? Betul Sudah paham? Cara mengerjakan Menghitung Luas poligon Pada kertas Berpetak Atau kertas Kotak Sudah Gampang Apa susah? Gampang Iya Tapi harus Cermat Tadi Nia Mengerjakan Kurang apa? Kurang satu Harus Teliti Kata Mamat Harus Teliti Pintu Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih after Nurani Ryukih Dachts Tadi M M аждsEM Made